Intro Xiaomi resmi meluncurkan Xiaomi 14 secara global dengan nilai jual utamanya yang berfokus pada kualitas kameranya yang mana lensa kamera HP ini berkolaborasi sama produsen lensa kamera ternama yaitu Leica. Nah, jadi apa aja fitur yang menonjol dari Xiaomi 14 ini? Mari kita bahas. Nah, kalau dilihat dari jejak kamera Leica di HP Xiaomi, Xiaomi mengumumkan kolaborasinya dengan Leica itu pada tahun 2022. Lewat kerja sama strategis jangka panjang ini Xiaomi dan Leica bersama mengembangkan kamera smartphone berkualitas tinggi. Jadi, jejak di tahun 2022 itu, Xiaomi 12s Ultra menjadi HP pertama yang kameranya merupakan hasil kolaborasi dengan Leica, terus disusul sama Xiaomi 13 series yang meliputi Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro. Namun dari jajaran Xiaomi 13 series yang masuk ke Indonesia, cuman satu, yaitu Xiaomi 13T aja. Nah, melalui upaya tanpa henti untuk mencapai keunggulan, Xiaomi 14 mewakili kolaborasi puncak ini dengan menggabungkan desain produk canggih dan kamera yang terkonjinering bareng Leica. Tentu jadi Xiaomi gak main-main kalau bicara soal spesifikasi tetap menganut aliran mending Xiaomi. Oke, ngomongin dari segi desainnya dulu, Xiaomi 14 punya bodi yang sedikit melengkung dan sisi datar untuk nikatin kenyamanan feel genggaman. Apalagi Xiaomi 14 jadi salah satu HP flagship yang punya ukuran bodi kompak dengan dimensi 152,8 x 71,5 x 8,2 mm dan bobotnya hanya 193 gram saja. Sedangkan bagian belakangnya juga guanain back cover kaca. Namun sayangnya dengan bodi finishing glossy kadang membuat sebagian orang kurang suka karena menimbulkan noda sidik jari. Tapi masalah itu bisa diakalin dengan gunain kesing sekaligus sebagai pengamannya. Selain itu, framenya sudah gunain material metal aluminium sehingga terlihat lebih mengkilap dan lebih kokoh. Apalagi frame bagian atasnya juga bersih tidak ada lubang-lubang kayak speaker yang udah dipindah ke dalam earpitch dan infrarednya dipindahin ke dalam notch kamera. Di sisi lain, Xiaomi 14 ini juga sudah bersertifikasi IP68 yang membuatnya sudah tahan debu dan air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau di jalan kehujanan atau nggak sengaja tercebur ke dalam air. Nah, ngomongin display-nya nih, meski doi versi basic tentunya spesifikasi yang ditawarin juga nggak main-main. Meski punya ukuran yang cukup kompak di 6,36 inci, Xiaomi tetap ngasih bezel yang tipis simetris di setiap sisinya dengan rasio layar ke bodi mencapai 89,3%. Selain itu, jenis panel ini mampu membuat kecepatan refresh rate-nya jadi lebih variatif. Misalnya, hape ini akan menurunkan refresh rate-nya di 10Hz saat didiemin, tapi sebaliknya jika layar bergerak cepat refresh rate-nya akan naik ke 120Hz. Nah, kemampuan tersebut juga akan mempengaruhi tingkat efisiensi daya baterainya ya. Lalu untuk kecerahan maksimalnya itu di 3000 nits, berbeda halnya dengan Xiaomi 13 yang punya angka di 1900 nits aja. Dan layar Xiaomi 14 ini juga punya fitur-fitur premium lainnya, misalnya HDR10+, Dolby Vision, hingga fitur adjustment brightness yang berguna untuk kalian yang punya mata sensitif. Serta ada juga sertifikasi perlindungan mata dari sinar low blue light nih. Kemudian yang jadi salah satu nilai jual utama Xiaomi 14 adalah di sektor kameranya. Yang mana lensa yang dipakai masih sama dengan generasi sebelumnya, yaitu low-key perusahaan kamera ternama asal Jerman yang sudah tak perlu diragukan lagi soal kualitasnya. Jadi kamera utama Xiaomi 14 memiliki resolusi 50MP, buka hanya f1.6 dengan sensornya Light Fusion 900 atau sensor kamera custom dari Xiaomi yang ukurannya 1x1,31". Untuk lensanya juga sudah didukung OIS dan autofocus. Perekaman videonya bisa up to 8K 24fps dan tentunya ada opsi 4K 60fps, 1080p 60fps, dan untuk slow motionnya bisa sampai 1080p 960fps. Lalu ada juga kamera telephoto 3,2x yang resolusinya 50MP dengan buka ANF 2.0 dan lensanya pakai 6P atau 6 elemen OIS dan ada juga autofocus. Nah menariknya kamera ini sudah merangkap dua tugas sekaligus, yang bisa berfungsi juga untuk fotografi makro hingga 3,2x optical zoom dengan perbesaran paling jauh hingga 60x. Sedangkan untuk memotret objek, jarak dekatnya bisa sampai 10 cm. Nah untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 60fps, untuk slow motionnya juga sama di 1080p 960fps. Lalu ada kamera ultra wide 50MP dengan buka ANF 2.2, tapi non autofocus. Ini kameranya fixed focus yang gunanya untuk foto-foto jadi lebih cepat, 115 derajat volv-nya. Lensanya 6P dan dia punya AIS. Dan untuk perekaman juga bisa up to 4K 60fps, untuk slow motionnya juga sama di 1080p 960fps. Kemudian juga ada LED flash dan juga ada total 4 mikrofonda RAI di smartphone satu ini, serta tak ketinggalan juga infrared yang disematin di bump kameranya. Nah untuk fitur-fiturnya juga banyak, kalian bisa lihat disini ada Pro, Movie, Portrait dan masih banyak lagi. Nah hal menarik lainnya di Xiaomi 14 ini, dia udah pake chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset terkencangnya Qualcomm saat ini. Nah untuk RAM-nya, pake kapasitas 12GB bertipe LPDDR5X dan storage-nya 256GB bertipe UFS 4.0. Lanjut, meski kapasitas baterai yang dikasih cuman sebatas 4610mah, tapi Xiaomi ngasih kemampuan pengisian cepat di 90W. Selain itu, smartphone ini juga sudah mendukung wireless charging 50W dan juga punya fitur reverse wireless charging. Namun sayangnya belum ada fitur bypass charging di hape ini. Tapi buat cooling system, Xiaomi gunain ice loop system yang diklaim oleh Xiaomi lebih efisien sampai 3 kali lipat dibanding sama vapor chamber cooling system pada umumnya. Untuk fitur lain kayak keamanan fingerprint in display, dukungan jaringan 5G, Wi-Fi, Bluetooth versi 5.4 NFC, USB OTG tentunya juga ada, dan juga port USB Type-C 3.2 Gen 1 untuk transfer file dari hape ke PC atau sebaliknya jadi lebih ngebut. Selain itu, smartphone ini juga sudah mendukung penggunaan e-SIM sama seperti halnya hape flagship lainnya. Untuk OS, dia sudah langsung pakai HyperOS berbasis Android 14. Secara umum perubahan paling terlihat di HyperOS dibandingkan sama MIUI adalah perubahan tampilan pada menunya, seperti di control center dan di aplikasi bawaannya. Lalu sekarang ada animasi di status bar saat melakukan charging, dan masih banyak fitur baru yang ditawarkan oleh HyperOS ini. Namun sayangnya HyperOS tetaplah antarmuka yang dibuat dan dimiliki oleh Xiaomi. Jadi adanya iklan dan bloatware tetap ada saat kalian pertama kali nyalain smartphone-nya. Tapi tenang kalian bisa menghilangkan iklan atau bloatware dengan cara seperti biasanya. Nah, kalau ditanya di harga segitu, apa nggak mending beli iPhone 14 aja bang? Ya itu sih tergantung selera kalian aja, tapi kalau kalian maunya Android mahal, tapi nggak harus iPhone 14, Xiaomi 14 ini juga worth it kok. Tapi kalau kalian mau alternatif HP yang setara iPhone 14 lainnya, nanti Mimin sematin rekomendasinya di akhir video ya. Jadi kalau ngomongin spesifikasi yang ditawarin Xiaomi 14 ini udah tergolong flagship lah ya. Mulai dari desain yang kompak, kualitas kamera yang bisa diunggulkan karena udah berkolaborasi bareng Leica, terus kualitas layarnya juga udah buning banget. Selain itu juga udah pake chipset terkencangnya Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, serta juga udah pake OS Android terbaru HyperOS yang membantu ningkatin pengalaman dan efisiensi daya jadi lebih baik ya. Oke, mungkin segitu dulu video Xiaomi 14 ini. Dan semoga aja bisa nambah wawasan bagi kita semua. Dan terima kasih buat kalian yang udah stay dari awal. Sampai ketemu di next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum.